Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya Apa kabar Batom? Luar biasa Wah luar biasa, saya bisa minta satu kali lagi enggak? Karena sepertinya disini kurang lebih 2000 orang tapi suaranya seperti 200 orang Oke, kalau saya bilang apa kabar? Luar biasa Oke siap, apa kabar? Luar biasa Terima kasih, perkenalkan nama saya Sabrun Syakrani, biasa dipanggil Bill Diamond Master dari kota Batom Saya akan memulai slide saya yang pertama Mungkin teman-teman pernah lihat ini Slide-nya mohon ditampilkan Oke, jika Anda terlahir miskin, itu bukan salah Anda Tapi jika Anda meninggal miskin, itu adalah kesalahan Anda Siapa yang setuju dengan kata-kata ini, quote ini? Sepertinya ragu-ragu Hanya beberapa orang yang mengangkat tangannya Apakah Anda yakin masa depan Anda tercukupi? Angkat tangan Karena sebagian orang angkat tangan, mereka sudah yakin Survei mengatakan beberapa tahun yang lalu Termasuk tahun 2023 bahwa apa? Sepuluh dari orang yang mau pensiun itu hanya satu orang yang siap pensiun Dan juga dari satu orang itu masih deg-degan Jadi teman-teman, dalam artian apa? Majority orang tidak siap untuk pensiun Oleh karena itu, kita harus mensiapkan Apa yang akan terjadi di masa depan nanti Zaman sekarang, kita semua tahu adalah zaman yang penuh ketidakpastian Betul? Yes, karena kita bukan dukun teman-teman Jadi teman-teman, COVID-19 datang melanda negara kita Dan juga di dunia beberapa tahun yang lalu Apa yang terjadi? Waktu berubah begitu cepat Orang yang biasa pergi ke kantor Jam 8, pulang jam 5 Akhirnya apa? Semuanya di penjara Semuanya merasakan betapa nimatnya di penjara Betul? Di masa pandemik tidak ada yang berani keluar rumah Dan akhirnya apa? Orang bekerja dari rumah Work from home Juga kita pun belanja juga Cara belanja kita berubah dari offline menjadi online Waktu berubah begitu cepat Bagaimana dengan kondisi ekonomi? Kondisi ekonomi juga semakin tidak menentu Di mana tingkat inflasi semakin tinggi Dan juga banyak orang yang di PHK Banyak orang yang di PHK teman-teman Tidak terkecuali muda atau tua Berarti dia apa? Dia dipensiunkan secara terpaksa Nah berikutnya yang ketiga adalah apa? Masa-masa pensiun yang semakin tidak menentu Karena orang terpaksa Pensiun itu ada dua Pensiun terpaksa dan pensiun sukarela Pensiun terpaksa adalah orang yang belum siap untuk pensiun Tapi kalau pensiun sukarela adalah seperti Leader-leader di depan sini Nah mereka sudah mendapatkan pasif income Jadi seperti Ibu Erika Besok dia pensiun dia bisa Luar biasa bukan? Yes Teman-teman Oleh karena itu di masa-masa ini Di masa-masa ini Orang berusaha mencari sistem Yang bisa diandalkan Untuk menjadi apa? Untuk mendapatkan penghasilan yang stabil Ingat penghasilan yang stabil Dan juga Kemitraan ini harus bisa diadopsi oleh Orang dari usia muda Sampai dengan usia pensiun Bahkan usia manula Siapa manula di sini? Wih Enggak ada yang mau ngaku Oke Siapa yang masih muda? 20-an Oh mau ngangkat tangan semuanya Luar biasa Anda bisa pensiun muda Nah teman-teman Atomi adalah solusinya Kenapa? Karena Atomi adalah perusahaan Yang tersistematis Dan juga Atomi memiliki keunggulan-keunggulan Yang sangat kompetitif dibanding Perusahaan di luar sana Kalau Anda ingin berbisnis Apa yang Anda pilih? Anda pasti milih yang terbaik Ya kan? The best of the best Baik itu dari pengalamannya Siapapun juga Produknya Teknologinya Dan semuanya Nah Atomi ada semuanya Jadi ada pertanyaan Atomi itu bisnis apa? Ada empat unsur di Atomi Yang pertama adalah Bisnis platform Bisnis platform adalah Suatu wadah Di mana orang berkumpul di sana Untuk mendapatkan manfaat Jadi contoh Pernah dengar Amazon.com ya Orang apa? Amazon.com yang punya itu Jeff Bezos Dia salah satu orang terkaya di dunia Dia memiliki platform Orang bisa berjualan di sana Dan orang bisa mendapatkan manfaat Kepuasan produknya Berarti ada dua di sana Juga Anda bisa menjadi Yang namanya seperti Youtuber Ya Kalau zaman dulu Wajah-wajah seperti ini Bisa gak jadi artis? Wih Itu saya harus Harus cari tahu itu orang itu Siapa itu ya Jadi kalau saya mau jadi artis Zaman dulu No chance Tidak ada kesempatan Kenapa? Karena zaman dulu Wih Karena zaman dulu Kalau kita mau jadi artis Kita harus datang ke Audisi Kita dites di sana Betul? Nah tetapi masa pandemik Itu banyak artis bermunculan Yaitu mereka jadi Youtuber teman-teman Mereka harus punya bakat Untuk ini Tetapi apa yang terjadi? Artis beneran Banyak yang bangkrut Betul? Tidak ada proyek Nah ini merupakan platform Yaitu apa? Anda harus punya bakat di sana Untuk bisa membuat konten Seperti Facebook Tempat orang berkumpul Mencari teman Nah Atomi juga Bisnis penjualan langsung Tapi bukan berarti Anda harus jualan Kalau Anda disuruh jualan Maka itu Anda keliru besar Di Atomi Anda hanya boleh sharing Ya Anda hanya boleh sharing Anda bukan jualan Yang jualan yang melakukan adalah Perusahaan kita Jadi dari pemasok Langsung ke konsumen Jadi kita berada di tengah Dia memangkas semua ini Kemudian juga Dinetworkingkan Dan sistematis Luar biasanya Siapa yang suka tidur disini? Wah Waduh Pembalas kalian ini ya Suka tidur Tapi apa teman-teman Saya juga suka tidur Oleh karena itu Saya menjalankan Atomi Kenapa? Ada orang kaya Bilang Jika Anda Tidak bisa menghasilkan uang Pada saat Anda tidur Maka Anda akan bekerja Seumur hidup Anda Jangan pernah malu Menjalankan bisnis ini Anda pikirkan Orang yang Anda sayangi Ingat wajah mereka Perjuangkan berat mereka Apa yang Anda bisa berikan Kepada mereka Kalau Anda tidak ada Jadilah orang yang jujur Orang yang berintegritas Dan juga memiliki komitmen Karena karakter kita Dibutuhkan dalam bisnis ini Teman-teman Banggalah menjadi Atomian Kita semua pasti bisa sukses Tuhan tidak adakan Memberikan kesulitan kepada kita Karena semuanya pasti ada jalan Teman-teman setuju? Yes Teman-teman Kita ya-ya terakhir Atomi Indonesia Ayo Ayo Bisa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih